Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Kalau anda punya pengalaman mistis Dan anda ingin ceritakan di channel Sejuta kisah Silahkan kirimkan cerita anda Via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Untuk durasinya bebas Dan ditunggu dari sekarang Kalau anda malas mengetik Boleh gunakan voice note Oke Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah cerita misteri yang berjudul Peliharaan pesugihan tetangga Yang menguras rejeki keluarga ku Namaku Asri Aku memiliki keluarga yang berkecukupan Ayahku punya Bisnis kuliner yang memiliki pendapatan Lumayan setiap bulannya Sedangkan ibuku adalah Seorang dosen yang mengajar di sebuah Universitas swasta Jadi secara finansial Kebutuhanku tercukupi Meski mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Mereka masih tetap meluangkan waktunya Untuk memberikan kasih sayang kepadaku Namun belakangan ini Terjadi rentetan peristiwa aneh di keluarga kami Misalnya saja bulan kemarin Restoran ayah yang biasanya ramai pembeli Tiba-tiba menjadi sepi Bahkan di akhir pekan saja Restoran ayah hanya dikunjungi oleh Tak lebih dari 10 orang Hal itu menyebabkan penurunan Keuntungan drastis di bisnis ayah Kejadian serupa juga menimpa ibuku Gajinya sebagai pengajar Tiba-tiba saja tak bisa cair Katanya ada masalah internal Di keuangan universitas Sehingga ia baru bisa mendapatkan Gaji 2 bulan kemudian Keadaan itu membuat ayah dan ibu Sempat stres Karena banyak tunggakan yang tidak bisa dibayar Tak hanya pekerjaan Kejadian aneh juga sering menimpa keluarga ku Dan banyak terjadi di rumahku sendiri Misalnya saja ibu yang merasa diperhatikan oleh sesuatu Setiap kali menjemur bajunya di lantai atas rumah Atau ayahku yang pernah mendengar suara-suara aneh Saat ia memperbaiki kamar yang terletak Di lantai 2 sebelah gudang Selain mereka Kejadian aneh itu juga menimpaku Suatu hari saat aku menaruh beberapa barangku Yang sudah tak kugunakan lagi di gudang Aku melihat sebuah sosok besar Dan menyeramkan mirip gendruwo Yang memantul dari cermin Namun saat aku menoleh Sosok itu sudah tidak ada Saat itu aku langsung berlari menuruni tangga Karena ketakutan Peristiwa ganjil itu mencapai puncaknya Ketika ayah melihat sosok itu Mengikuti ibu sampai ke dapur Jadi waktu itu Ibu bangun jam 3 dan langsung menuju dapur Pada saat yang bersamaan Ayah juga terbangun karena haus Lalu ketika ayah mau meminum air putih yang diambilnya dari kulkas Ayah melihat sosok besar hitam Dan menyeramkan sedang berdiri di belakang ibu yang sedang memasak Sontak ayah berteriak kencang sekali Dan berlari terbirit-birit Ibu yang kaget mendengar suara ayah Buru-buru mengikuti suaminya itu Saat ditanyai ayah mengatakan Kalau ia telah melihat sosok yang menyeramkan di belakang ibu Mendengar itu Ibu merinding Dan tidak mau bangun jam 3 lagi Karena semakin hari peristiwa yang kami alami semakin aneh Kami memutuskan untuk memanggil orang pintar Ayah kenal dengan seseorang yang bernama Kijoko Setelah kejadian puncak itu Ayah langsung menelpon Kijoko untuk datang ke rumah keesokan harinya Kijoko yang ternyata berteman baik dengan ayah Bersedia memenuhi panggilan tersebut Saat Kijoko sampai di rumah Ia langsung melakukan penerawangan Dia membawa semacam kendi kecil yang berisi dupa dan kembang Kendi itu dibawanya mengelilingi rumah Sambil merapal mantra-mantra Setelah itu Kijoko menjelaskan permasalahannya kepada kami Hmm Kijoko duduk sambil mengulum jenggotnya Sebenarnya ada sesuatu yang numpang di rumah kalian Ia memulai Tetangga kalian itu ternyata melakukan pesugihan Mereka punya banyak sekali peliharaan Saking banyaknya Sampai-sampai ada yang tidak kebagian tempat di rumahnya Yang tidak kebagian tempat itulah Yang terpaksa tinggal di rumah kalian Jelas Kijoko Tapi Ki Kami kan tidak melakukan kesalahan apapun Kami juga tidak terlalu akrab sama tetangga sebelah Pun sampai punya dendam Kenapa harus rumah kami? Tanya ayah Karena kalian punya banyak uang Selain dia numpang Dia juga sedikit demi sedikit Akan mengambil rezeki kalian Kata Kijoko Kami bertiga langsung Dengan penjelasan itu Dan beberapa kejadian aneh yang kami alami Akhir-akhir ini Kami kemudian meminta saran kepada Kijoko Untuk mengenyahkan peliharaan itu dari rumah kami Dia suka bertengger di gudang yang jarang kalian pakai itu Jadi sering-sering bersihkan tempat itu Dan taburkan garam ini ke seluruh rumah Kijoko menyerahkan sebuah kantong kain yang katanya berisi garam Selain itu Kalian juga harus rajin-rajin beribadah dan berdoa Jangan lupa Kalau mengaji harus sekeras mungkin Sampai terdengar sampai atas Kijoko menambahkan Beberapa minggu berlalu Keadaan di rumah kami mulai kembali normal Sebelumnya kami menjalankan semua perintah yang diberikan Kijoko Mulai dari membersihkan gudang Hingga mengaji keras-keras Bisnis ayah mulai rame kembali Pun dengan gaji ibu yang sudah bisa dicairkan Kini aku juga sudah merasa nyaman jika di rumah sendirian Sementara itu Perbuatan tetangga sebelah itu kami laporkan kepada Pak RT Karenanya Ia diusir warga dari kampung Dan tidak akan bisa berbuat kegaduan lagi Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!